assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menjelaskan saja karena dari beberapa pertanyaan jadi saya tahu banyak yang masih salah mengerti masalah modul saya tulis saja modul tp-4056 protect dan non-protect non-protect jadi ini yang non-protect ini protek ke agar lebih mudahnya akan saya perlihatkan data sheet dan skematik dari modul ini Oke ini skematik dari modul tp-4056 non-protect kalian lihat pin satu temperatur tidak digunakan rangkaiannya seperti ini ini indikator charger sorry green light ini indikator standby dan ini red light charger jadi pada saat penuh standby yang menyalakan paham ya Bro dan ini bisa diparalel berapa saja yang kalian inginkan tidak masalah hanya saja proses mencharger akan lebih lama Oke kemudian kita ke ini jenis modul-modulnya ini ini semua protek yang non-protect yang tengah ini protek juga kemudian ini skematik yang protek yang kalian perhatikan disini modul tp-4056 ini berfungsi bila mendapatkan tegangan input dari charger kalian lihat pin VCC nya sedangkan DW01 ini aktif bila mendapat tegangan dari baterai jadi kedua IC ini berbeda sumber catunya yang satu dari baterai DW01 ini sedangkan ini dari input kemudian sedangkan DW01 ini sebagai pemutus MOSFET jadi yang diputus baterai negatif dengan beban negatif jadi DW01 ini sebagai kontrol baterai kebeban untuk mendeteksi besar arus atau short circuit dan umumnya sesuai data sheet arus maksimumnya sekitar 3 ampere dan besar 3 ampere ini sebetulnya tergantung dari jenis MOSFETnya di sini menggunakan FS8205 bila MOSFETnya kalian ganti pasti akan berbeda kemampuannya nanti akan saya bahas lebih dalam oke saya rasa cukup oke kemudian akan saya perjelas lagi masalahnya dari beberapa pertanyaan yang salah mengerti saya gambar saja saya demokan saja ini tidak saya demokan saya misalkan saja misalkan kita menggunakan charger yang paling aman kemudian menggunakan modul ini kita tahu bahwa modul ini maksimum charger 1 ampere jadi maksudnya 1 ampere kalian perhatikan apapun jenis baterainya apapun jenis lithiumnya berapapun besar kapasitasnya maksudnya bisa mencapai 1 ampere lebih maksudnya bisa mencapai 1 ampere lebih paham ya bro ini sangat aman sekali makanya sebetulnya ini menurut saya modul paling aman untuk mencharger kemudian kenapa dibuat 1 ampere karena biasanya kepala charger yang kita gunakan sebagai input charger umumnya maksimumnya maksimum 2 ampere itu kalau ori biasanya di 1 ampere di atas 1 ampere dia sudah panas jadi dengan proteksi 1 ampere maka keduanya akan aman kemudian ini termasuk short circuit baterainya jadi walaupun terjadi short pada baterainya atau pada outputnya ini tetap mengalirkan arus 1 ampere dan biasanya efeknya panas pada baterai itu yang pertama kesalah yang menurut saya masih kurang dipahami kemudian misalkan baterai ini kosong kita charger kemudian kita kebetulan punya kepala charger yang bisa 4 ampere tapi karena ini dibatasi 1 ampere dia tetap mengisinya 1 ampere nah sudah saya buktikan ini bisa kalian paralel seperti ini kalian paralel saja jadi hubungannya kalian paralel oke saya gambar saja oke seperti ini oke seperti ini bila diparalel ini 4056 non protect ini baterai oke yang kalian perhatikan bila baterainya kosong bila diparalel kemungkinan besar arusnya bisa mengalir 2 ampere oke bila saya tulis saja bila baterai kosong besar arus bisa mengalir sekitar 2 ampere dan besar arus ini akan turun secara perlahan pada saat tegangan baterai sekitar menurut pengalaman saya di 3,2 volt jadi umumnya bila tegangan baterai ini sudah di atas 3 maka besar arusnya hanya 900 mili ampere paham ya bro ini yang banyak salah paham jadi paralel ini berfungsi bila arus charger di atas 1 ampere jadi bila sudah memasuki tegangan di atas 3 karena arus chargernya 900 mili ampere maka fungsi paralel ini sudah tidak berfungsi jadi arusnya langsung dibagi disini 4,5 disini 4,5 begitu terus sampai cut off paham ya bro oke kedua modul ini sama-sama arus charger maksimum 1 ampere dan keduanya bisa kalian paralel bisa 2 atau 3 lebih dan modul ini hanya bisa untuk mencharger sedangkan modul yang protect maksudnya protect terhadap beban terhadap baterai atau sebaliknya dan khusus ini maksimum 3 ampere jadi bila mengalir arus antara baterai dan beban melebihi 3 ampere akan diputus paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati